Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Bayangkan, Dua hari ini sebagian lambongan digunyur hujan deras dibarengi angin kencang. Lagi, lagi di wilayah kecamatan Belaga Hujan Deras disertai angin kencang juga mengakibatkan puluhan pohon besar tumbang dan melintang di badan jalan. Senin, tanggal 27 Desember 2021, sore ini. Ternyata di kecamatan tetangga, yakni kecamatan Karangdinangun juga digunyur hujan deras dan angin kencang, banyak rumah yang mengalami kerusakan. Data yang dimimpun surya.co.id menyebutkan, hujan disertai angin kencang sore ini mengakibatkan puluhan pohon besar yang berada dua kecamatan, yaitu kecamatan Belaga dan Karangdinangun berpumbangan. Tumbangnya pohon besar terjadi pada minggu dan sore ini, kata Kabib Logistik dan Kedaruratan BPB Delamongan Muhammad Muslimin kepada wartawan. Senin, tanggal 27 Desember 2021. Dikatakan oleh Muslimin, akibat dari pohon tumbang tersebut ada yang robohnya mengarah ke jalan raya dan area rumah warga sehingga mengakibatkan akses lalu lintas sempat terganggu dan aliran listrik juga sempat padam. Selain itu, pada minggu kemarin kabel telkom juga sempat terputus serta beberapa rumah warga rusak ringan akibat tertimpah pohon. Data yang ada, hujan angin di kecamatan Belaga ini menimpa desa Morokalan, Soko, Margoanyar, Gempol Pendowo, Rayung Gumuk dan Pasir. Peristiwa pohon tumbang juga terjadi di kecamatan Karangdinangun. Hujan lebat disertai angin kencang itu tidak lama terjadi, kurang lebih satu jam lamanya. Terima kasih telah menonton!